dan ini lihat mantap lancar ya Nah ini fitur untuk matikan layar ada nih di sini fitur bawaannya enggak kereset tapi untuk settingan per gamenya dia kereset kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di bedok kali ini di sini kita akan coba bahas aplikasi security versi 8.7.6 nah sebelumnya kita sudah bahas aplikasi security 8.8.0 ya guys ya Nah di versi itu itu versi Hyper OS dan iya fitur untuk matikan layar ternyata hilang di versi tersebut ya dan menurut saya versi tersebut masih belum stabil di Xiaomi 13i Nah sekarang di sini kita akan coba update ya di Poco F3 ke versi 8.7.6 apakah dia bagus atau tidak dan ini kemungkinan masih security di MIUI ya Nah langsung aja disini kita coba lihat dulu untuk di bagian aplikasi keamanannya kita lihat informasi ini versi default masih 8.0.4 ya guys seperti ini belum kita update kita coba lihat dulu masuk ke dalam game booster disini kita coba lihat apakah GPU settingnya masih ada dan dia masih ada guys ya untuk GPU settingnya nih masih aman di sini untuk GPU settingnya Nah selanjutnya disini kita coba lihat dulu di pengaturan ya guys ya langsung aja masuk ke dalam pengaturan kita coba lihat dulu untuk di bagian baterai ya guys ya Nah untuk di baterai dia tampilannya masih seperti ini ini masih versi default ya kemudian untuk dibilah sini nah untuk dibilah sisi stand tambahan kemudian kebagian sini di bagian jendela mengambang kemudian di bagian bilah sisi Nah ini tampilannya sepertinya guys ya masih ya default dan disini masih ada fitur untuk matikan layarnya Nah untuk fitur matikan layar kita coba tes itu masuk dulu ke dalam YouTube teman-teman nah di dalam YouTube teman-teman teman-teman disini langsung aja kita coba cari seperti ini digeser ya Nah ini sudah ada nih karena diaktifkan selalu nah ini fitur untuk matikan layar ada nih Nyalakan audio tapi matikan layar nah ini versi yang default pasti bawaan dia ada fitur ini guys Nah ya nggak tahu nanti setelah kita coba update ke versi 8.8.0 apakah dia ada atau tidak untuk fitur matikan layarnya Nah di sini kita akan coba juga teman-teman untuk update ya ke versi 8.6 bagaimana nanti untuk fitur-fiturnya apakah dia sama ya ada fitur matikan layar atau tidak kita coba lihat teman-teman ya Nah kalau kita coba lihat dulu disini untuk aplikasi di dalam aplikasi security nya dia seperti ini ya guys ya ini kita lewati dulu nah tampilnya seperti ini masih belum ada toolbox nya Oke langsung disini saya coba update terlebih dahulu untuk security nya ke versi 8.7.6 ya guys ya kita coba nih Nah teman-teman disini saya sudah update ke versi 8.7.6 kita coba lihat dulu ya versinya teman-teman sini masuk informasi nah ini dia versi 8.7.6 ya guys ya ekor 1.1 ini yang paling terbaru ya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasinya kita coba tarik ke bawah dan disini ada fitur toolbox nya nah ya fitur toolbox nih geser ke atas untuk buka kotak alat mantap ya Nah sekarang udah ada perubahan nih untuk dibagi aplikasi security nya kemudian kita coba lihat dulu untuk di bagian sini teman-teman ke pengaturan terlebih dahulu kemudian kita coba lihat untuk di bagian baterai nah tampilan baterai juga sekarang sudah berubah ya tuh teman-teman seperti ini berubah kemudian kita coba lihat untuk di bila sisi setelan tambahan kemudian di bagian jendela mengambang nah tampilannya seperti ini bila sisi seperti ini untuk memastikannya kita masuk dulu ke dalam aplikasi YouTube seperti ini teman-teman kita langsung kita coba geser nah disini ternyata fitur untuk nyalakan suara tapi matikan layar hilang di versi ini ya guys ya versi 8.7.6 ini hilang Oke nah selanjutnya disini kita akan coba lihat masuk ke dalam game booster nya nah kita coba lihat ke dalam game booster kita coba lihat apakah dia kereset tidak guys disini fitur bawaannya nggak kereset tapi untuk settingan per gamenya dia kereset karena sebelumnya saya coba downgrade dulu teman-teman nanti tinggal di custom aja seperti ini untuk settingannya ya teman-teman bisa disesuaikan aja ya bawaan atau gunakan resolusi 720p itu tergantung teman-teman kemudian kalau kita coba lihat di bagian settingnya seperti ini ya guys ya rekomendasi konten sebaiknya di ofkan mode performa nah untuk pengobatan performa saya disini di ofkan guys ya jadi memang ini nanti biar tidak terlimit untuk eh gameplaynya tapi HP akan cepat panas ya teman-teman seperti itu kalau misalkan ingin di limit ini tinggal diaktifin aja seperti itu teman-teman kita coba tidak di limit terlebih dahulu ya Nah seperti ini untuk ditampilannya dan sekarang nanti kita coba lihat untuk dibilah sisinya nih bilah sisinya seperti apa di versi terbaru kali ini kalau ini versi bawaan aja teman-teman ya untuk di bagian voting window ya ini fitur ini voting window nih Nah seperti itu jadi tanpa harus masuk ke dalam gamenya pun karena saya tadi selalu aktifkan jadi dia selalu muncul di sini guys seperti itu ya Oke di sini kita akan coba tes dulu masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact sekaligus kita coba lihat nanti apakah security ini ngelimit atau tidak kalau tadi saya sudah coba setting dan dia tidak di limit harusnya tidak terlimit untuk security kali ini guys Oke nah sebelum nanti masuk ke dalam gameplay saya coba perlihatkan terlebih dahulu di sini untuk di bagian joyose nya ya teman-teman biar nanti nggak bertanya-tanya nih untuk joyose nya pasti berapa bang Nah ya kita coba cek di sini masuk ke sini ini kita cari joyose untuk joyose disini saya menggunakan versi 11 ya belum diapet ke versi 12 gitu teman-teman ya Nah kemudian di sini untuk plugin layanan sistemnya plugin layanan sistem di sini saya menggunakan versi yang ekor 1.357 ekor 1.3 dan ini stabil menurut saya teman-teman recommended lah yang security kali ini ekor 1.3 mantap cuy seperti itu ya Oke langsung aja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact sekaligus kita coba lihat nanti performanya seperti apa guys Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini untuk fps nya dia bisa sampai di 56 fps ya Nah ini kebetulan lagi ada monster nih langsung aja kita coba serang aja temen-temen Oke seperti itu ya dan ya ini menurut saya sih lancar ya guys ya tapi dia ngedrop kadang-kadang ke 30 dan balik lagi ke lima puluhan Nah kalau misalkan teman-teman ingin stabil ya dengan menggunakan security kali ini itu kita harus menggunakan vancourt atau kipas ya guys ya terutama di Poco F3 itu kalau panas itu memang kerasa banget ya dia bisa langsung frame drop seperti itu teman-teman Wah mati guys karakter utamanya kita coba pakai dia ya Nah di sini boom oh nggak meledak itu tongnya dor ya kita pakai preside guys aman sini dan ini lancar ya lima puluhan fps guys 55-60 fps terkadang tuh aman di sini ya pasti posisi smartphone-nya harus dalam keadaan tidak panas ya guys ya kalau misalkan nanti panas itu nanti dia akan ngeframe maksudnya ya akan ngelok untuk si fps yang bisa turun untuk fpsnya seperti itu nah ini lancar parah yakin ya kombinasi yang sudah saya tadi sebutkan dan menggunakan security 8.7.6 mantap ini cuy bisa dicoba aja ya cuman memang untuk joyose ekor 11 ini itu bikin HP jadi setrikaan guys karena dia nggak ngelimit untuk joyosenya mantap sih ini guys ya dikombinasikan dengan settingan tadi yang ada di apa game boosternya jadi mantap ini Nah kalau kita coba untuk di bagian bila sisi ya bila sisi seperti ini teman-teman ya untuk fitur matikan layar jelas silang ya karena tadi juga kita sudah coba tes di YouTube itu nggak ada dan untuk fitur lainnya seperti untuk filter warna aman di sini kemudian untuk komentar di layar dan untuk kecerahan juga di sini aman teman-teman ada ya kemudian voting window ketika bermain game juga bisa aman mantap ya teman-teman untuk yang lainnya mode percepat di sini ya ini teman-teman bisa lihat di sini juga 60fps dan ini sama dengan ada di power monitor guys jadi ini akurat ya tuh sama dengan ada di power monitor dengan yang ada di sini jadi kita nggak perlu aktifin mode performa kalau kita aktifin mode performa itu malah tambah panas nanti smartphone nya jadi enggak usah kalau misalkan dengan cara ini aman enggak frame ataupun FS stabil enggak usah aktifin mode performa guys seperti itu ya mantap nih Nah ya jadi gimana teman-teman recommended gak nih untuk aplikasi security yang satu ini ya dibanding versi 8.8.0 yang di HyperOS kayaknya sih lebih recommended yang versi kali ini nih cuy ya nah nanti teman-teman yang mau coba bisa langsung aja di download di deskripsi ya untuk aplikasinya lihat ini stabil guys ini settingannya juga kalau kita coba lihat untuk di bagian grafik teman-teman ini saya menggunakan settingan apa ya saya lupa nih coba lihat menggunakan settingan menengah sudah oke banget nih fpsnya 60 teman-teman ya jadi yaudah cukup dengan gunakan settingan seperti ini aja nggak perlu tinggi-tinggi lah ya seperti itu yang penting disini fpsnya stabil dan lancar lihat guys wuuuuh mantap ya oke nah jadi kemungkinan untuk tes gamingnya cukup ya satu game ini aja ini sudah mewakili dan ini sudah Genshin Impact update versi terbaru guys sebelumnya ada update 8GB ya nah ini sudah pakai yang versi itu dan ini lihat mantap lancar ya bisa dicoba aja oleh teman-teman untuk aplikasi security nya dan ini aman guys security nya aman karena dia ekor 1.1 nggak bikin HP nya restart-restart ataupun masuk recovery nggak aman disini teman-teman ya oke jadi itu aja mungkin teman-teman pakai ekor 11 dan security yang satu ini 8.7.6 mantap ya Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap mantap guys wajib pakai fun cooler ya tuh selamat menikmati